Di depan gue udah ada mobil Terios Mamang Project Kali ini gue berkesempatan nge-review bareng sama owner dari mobil Terios tahun 2008 yang modifannya menurut gue berbeda pada yang lain Karena ini mobil yang untuk basic untuk keluarga dan ini mobil juga biasanya tinggi-tinggi Dan ini alirannya ceper dan ini statik, gak lengkap rasanya kalau gak gue panggil owner dari mobil Terios ini Siang, Mamang Sehat, 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 sehat Mang, kali ini gue berkesempatan akhirnya ya Akhirnya, bener Kita ketemuan nge-review ini mobil Nge-review ini, bener Gak ada event Gak ada event, biasanya kita di event-event ketemu cuman say hello malah kita sering konfai bareng ya Konfai bareng, bener, kalau ke meetup Akhirnya kita ikut acara MDC kali itu ya Iya, bener, di MDC Nah, mobil lo sendiri nih Mang, tahun 2008 Betul Tipe-nya tipe apa nih? Tipe-nya TS Extra TS Extra? Iya Untuk Diasi Terios sendiri, itu ada berapa ini sih? Berapa tipe? Tipe sih? Tipe-nya ada tiga Ada tiga? Yang pertama TS paling bawah TS paling bawah Nah, kedua TS Extra Ketiga TX Oh, beda TX dan TS lalu ini sendiri apa itu? Kalau TS, itu dia gak double blower Oh, gak double blower Jadi di bagian tengahnya langsung plong gitu, kosong Plong aja Kalau TS Extra, itu ada double blower Iya Tapi kita bisa, misalnya kayak opsional lah Kalau mau pasang, sisa pasang sendiri Oh Sisa dibolongin sendiri Oh, karena udah ada jalur AC sendiri ya? Udah, udah ada jalur AC-nya Di tengah udah ada langsung ininya, blower-nya Kalau tipe TX, double blower Langsung in kepasang otomatis Oh, udah dari pabrik? Dari pabriknya, bener Dari pabriknya Nah, kalau yang paling rendah itu basic banget ya? Basic banget, bener Masih, ya istilahnya gak terlalu banyak aksesoris juga segala macem lah Dan ini sini berapa CC nih, Mang? Ini 1500 1500 CC, itu tiga tipe Jadi sama ya? Sama Nah, biasanya kan kalau terios-terios Dan terios itu juga ada persamaan seperti RAS ya Dari Toyota ya? Iya, bener Nah, itu kan biasanya buat mobil-mobil yang suka main agak ke tanah-tanah nih modifnya Betul Ya, ini berbeda nih Mamang sendiri memodifikasi si terios ini namanya apa? Rio Rio, namanya si Rio ini Static, ceper, warnanya ngejreng, itu kenapa tuh alasan, Gunung? Jadi, sebenarnya emang teman-teman terios sama RAS kan pada umumnya ya Kebanyakan modifikasi kan off-road ya Kalau gak off-road, alto, atau enggak ya dibikin kayak rally-rally gitu Cuman, gue itu dari dulu Gak terlalu suka anti-mainstream lah gue dulangnya Apalagi kan gue dari dulu emang senengnya mobil ceper Iya Nah, gue ini seneng modif Rio ceper karena jadi challenge buat gue Bener Gimana caranya gue bisa bikin SUV kayak Rio Berbeda di antara orang-orang lain yang sedangkan orang lain tuh main alto, main off-road Jadi gue istilahnya beda sendiri dari orang lain, keluar jalur Keluar jalur Keluar jalur gue Nah, untuk modifikasi mobil lo sendiri nih dari eksterior nih, Mang Apa-apa aja nih, gue lihat dari sebelah sini nih Udah warna jelas berubah ya Betul Nah, untuk warnanya sendiri nih apa nih, Mang? Nyebutnya, hijaunya hijau apa nih? Kalau misalnya banyak kan teman-teman juga nanya ya Kayak, Mang itu kode warnanya apa sih? Sebenarnya gak ada kode warnanya Jadi, emang gue waktu itu di bengkel AG Rage Gue itu iseng-iseng, gue tuh pengen warnanya hijau tapi jangan hijau sama kayak orang gitu loh Jadi gue minta AG Rage coba digabungin antara hijau dengan gold Ijo dengan gold? Iya Jadi Kalau jaman gue sih biasanya oplosan ya? Oplosan, bener, di oplos Jadi makanya dapetlah warnanya basicnya midnight green Dicampur dengan syralik gold Nah, jadinya seperti ini nih Iya, dia kalau kena cahaya nyala Bener, kalau kita lihat dari samping atau dari pandang yang beda itu warnanya emang goldnya lebih terang Betul, goldnya lebih nyala Nah, ini lebih, kalau dijauhin lebih kayak goldnya lebih kelihatan, dideketin hijau ya Iya, bener Karena syraliknya kena cahaya kan jadi nyala Jadi nyala ya? Betul Nah, tadinya warna standarnya apa nih dari warnanya? Kalau dari pabrik warnanya hitam-metallic Berarti warna standarnya hitam ya? Iya Dibah ke hijau Cirio kan udah dua kali ganti warna Dari hitam, jadi midnight blue Midnight blue jadi midnight green sekarang Yang penting midnight ya? Iya Yang penting midnight, walaupun blue dan green ya Betul Yang terakhir yang green nih Abis itu Mang, apa lagi nih yang lu mau lakukan promodifan di eksterior nih? Kalau eksterior ya pasti velg Velg ya, bagian kaki-kaki ya? Bener Nah, kaki sendiri sebelum ke velg, lu mau pakai wheel over apa? Gue sampai sekarang masih custom pair sama custom shop Custom pair, custom shop Jadi kayak anak jaman old school dulu Bener Mainnya custom-customan Iya, ini Porkit-porkit Iya Pair potong dikit Iya betul, betul banget Ini masih standarnya semua, standar lo modif berarti? Apa gimana? Gue, jadi dulu ada temen gue, si Bang Yos itu Dia punya main rush juga dulu Cuman karena rush udah dijual Ibaratnya tuh kayak dihibahin lah Ke Rio, shocknya Shock depannya yang pendek Sedangkan di setting dia aku itu pendeknya karena dia main 2DM loh Oh, emang rebah banget ya? Emang rebah, emang rebah dibikin dia Iya, jadi makanya gue bilang yaudah bang sini gue pakai, daripada nggak dipakai kan sayang Yaudah sini gue pakai, gue taruh lah di Rio Taut-tautnya pas dipasang Rebah banget ternyata, sampai segini, sampai nge-slam Sampai nge-slam begini? Abis itu pairnya sendiri? Pairnya abis itu gue pakai custom juga Gue custom waktu itu di BRF Custom Works Oh, disitu Di Mas Arief Gue custom pairnya Gue minta pokoknya jarak dari fender ke velg, lips velg itu sejari Sejari ya? Sejari Dan ini berarti pairnya masih standar bawaannya, sirio nih? Nggak, jadi universal Universal ya pernya ya? Depan belakang sama? Depan belakang sama Nah untuk fitmentnya sendiri, ini bener-bener yang tuh Harus satu jari sempit nih Dan ini masih ngayun ya? Masih ngayun, masih ngayun Gue pernah nyobain ini di MDC keliling, dan itu pumping block kayak gini Lebih kasar daripada ini Itu ngayun, masih nyaman? Masih ngayun Nah selanjutnya nih Dibagain kaki-kaki lagi Lo pelek pakai equip ya? Betul, pakai work equip Dan lebar berapa? Lebar depan itu 8,5 Lebar 8,5 depan, belakangnya? 9,5 Nah 9,5 emang lebih ngedonat belakang dan lebar banget ya? Iya bener Nah ini nih, yang menarik Bannya udah ke-geserot-geserot Ketahuan deh Iya, ini ke-geserot-geserot Karena mobil statik ya Dan ini ada luat bodi nggak sih? Ngeroll kemarin Oh lu ngeroll doang? Di-roll doang Oh di-roll doang Jadi kemarin di-roll di, ya ini p-roll fender kan Di-roll sama mereka karena Sirio ini dulu Setiap kali misalnya mau jalan Vendernya karena rata Jadi yang kena lips terus Oh lips terus Yang ke-hantem bukan ban Tapi kenanya ke-lips, ke-lips Bener Jadinya Menurut gue sayang gitu loh Jadi akhirnya gue Bilang sama Mas ini Dikeluarin aja Oh lebih agak di-wait dulu sedikit ya? Di-wait dulu sedikit ya? Supaya gue bisa pakai pelek lebar juga Karena waktu itu Kondisinya dia belum di-roll Cuma bisa pakai pelek lebar 8 Belakang Belakang? Belakang 8, depan 7 Setelah di-roll baru bisa naik ke-7,5 Nah bener Dan ini pakai ban dari Aslera ya? Aslera Ini pakai Aslera Ini bannya Wah ini sih enggak Masih natural lah Kalau gue bilang masih natural banget Iya masih natural, bener Nah kalau dari depan sini Gue ngelihat ada yang aneh di bagian fender depan Karena ini static jadi kayak bumper depannya itu agak sedikit keluar ya? Betul Pasti PR-nya pas saat main belok Betul sekali Belok? Pasti fender agak narik ya? Iya bener Nah itu salah satu pengorbanan anak mobil Yang kalau udah celup-celup agak selem Tuh, nih begini nih Tapi ini enggak apa-apa sih Ini malah bagus Kalau lo rapetin malah pecah kan? Pecah Pasti cerita pecah Nah ini emang Kalau dia kanan kiri ini lebih Ngarik keluar-keluar nih Banyak orang emang yang nanya Ini kenapa emang enggak rata sama pintu Cuman Ya betul yang kayak Bang Sultan bilang ya emang beauty span juga Jadi harus saling dikorbanin Harus saling dikorbanin Tapi kan tidak merubah dari STK mobilnya Iya bener Jadi retak-retak Jadi orang bertanya ini kenapa? Jadi pertanyaan kan sama emang ya? Betul Nah dari belakang nih Mang Lu masih mempertahankan konde Betul Yang gua lihat kebanyakan ras-ras tuh kondenya pada dihilangin tuh Diratain Diratain ya? Betul Nah ini lu masih mempertahankan kondenya nih Kenapa? Dari dulu waktu di AGRH Waktu mau di repain semua kan Sekalian di repair Emang AGRH sempet nawarin sih Emang ini mau diratain gak biar dicopot bannya Terus yang bagian bulet-bulet ini nih yang baut-bautnya ditutup Terus gua bilang ya Kayaknya ciri khas mobil gua ilang bang Maksudnya Kan Stereos 2008 itu kan Gen pertama Iya Ciri khasnya itu kan ada ban di belakang yang bener buletnya Iya kondenya ini Jadi kalo misalnya dia diratain kan kondenya pindah kebawah Iya Nah menurut gua estetika dan juga originalnya dia kurang Gak dapet Apalagi kalo misalnya kita mau ceper ya kalo dibawah makin ambles lagi nanti Kena lagi Dan ini makin keliatan lebih kayak Iya Standar tapi ceper tuh ngebuat manis aja gitu kondenya belakangnya Iya kondenya manis Kalo zaman dulu katana Betul Eskudo Abis itu Apalagi ya pake konden belakang ya Si Arfi juga gen pertama Gen pertama si Arfi juga pake konden di belakangnya Iya pake konden belakang Nah kan biasanya kalo Ini kan dari Stereosnya sendiri dapet ya Iya bener Dapet covernya nih Covernya dapet Kalo zaman dulu tuh pake ada yang Merek-merek minuman Iya Yang ditempelin gitu ya Eh ditempelin sarungnya tuh Terus bukan ini juga Ini kan kayak fiber Iya ini kan bahan dari plastik ABS lah ini Plastik ya plastik ABS Biasanya kalo mereka karet gitu langsung Bener Ini standarnya nih Tapi lu repain juga emang ya Repain Jadi samain sama warna bodi Nah bodi sama Abis itu lampu mah Lampu bawaannya begini apa lu ganti Stop lamp gua ganti Stop lamp ganti Ganti aftermarket Aftermarket Ini lebih Kayaknya lebih ke new nya ya Ini udah lampu LED tuh tahun berapa Tapi beda kalo sama yang baru Oh iya yang baru itu dia bening Tapi kalo dia baru merah Iya Dan juga kalo dia nyala Yang L nya itu yang merah Iya Kalo ini L nya sand Oh L nya sand malah Ini merah semua nih Oh iya Ini nya doang yang sand Gue pernah ngeliat mobil ini jalan malem Ketemu wah ini ganteng Belakangnya keliatan kayak Oh itu mobilnya mamang Lampu nya udah ketawa kalo itu mobilnya mamang project Betul Nah abis itu emang Dari segi eksterior Segi aja ya spoiler pasti standar ya Spoiler standar Oh udah manis juga sih gak usah di apa-apa Iya bener Emang sebenernya mobil ini dimodifnya simple aja kalo gue emang Emang simple tapi gimana caranya Biar katanya orang gak bosen liatin ya kalo lagi jalan, kalo lagi parkir gitu doang Iya Gue gak mau modif yang terlalu ekstrim apa terlalu banyak itu gue gak terlalu suka juga Bener Nah ada yang ilang kayaknya nih Whipper kalo gak salah ada kalo ras, terios Harusnya ada Ini? Gue copot Dicopot? Tadinya dimana naronya? Disini kan nih Oh dia disini? Disini makanya agak gini Oh berarti lu ilangin sengaja biar dia clean Clean Kalo gue malahan pingin pasang whipper biar bersih kacanya ini malah diilangin Tapi keliatan emang berbeda Bener Mungkin pengguna terios atau ras yang lain ngeliat mobil ini Kok gak ada whippernya? Punya gue ada jadi perbandingan kan? Bener bener Iya nih ada buat motornya berarti lu ilangin loh Iya gue cabut semua Cabut tutup lagi ya? Tapi selama ini youtuber baru lu doang yang nge Karena gue tau ya terios ras itu ada whipper belakang Iya bener Ini aja masih ada gambar nih garisnya masih ada Iya ini gambar makanya kok lain nah ini hebat Lo merubah tapi tidak jelek gitu loh makin manis Dan gak keliatan orang orang gak nge kalo itu.. Iya Itu sebenernya whippernya udah udah gue ilangin Iya 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 Orang gak ada yang nanya biasanya cuma nah udah langsung kemana ke bagian mana Gak ada yang nge kalo whippernya tuh udah ilang Iya The best nah dari eksterior Nah selanjutnya ke mesin mang mesin ada lalu perubahan atau gimana mesin gua cuman header doang sih header full emang header dari header 421 421 full exhaust full exhaust X1 kita pake apa favor belakang? belakang gak pake mafro pake tailpipe pake tailpipe makanya suaranya pun berisik berisik ya tapi ya dengan CC1500 DH1 gua rasa gak seberisik mobil-mobil yang lain ya lebih enak lebih kalem nih lebih kalem bener manual ini manual dan suara kenapotnya itu kan tergantung kaki kita iya kalo kita nginjeknya dikit ya pelan suaranya kalo dibetot ya baru ngejerit nah dari eksterior udah mesin lu cuman ganti ini dalamnya nih yang gua liat boleh boleh ya kita masuk aja nah dari interiornya nih mang udah banyak perubahan nih ini karbon karbon ini karbon disini sampe belakang juga ada di hand gripnya di hand grip juga karbon sampe sini-sini nih pilar tutupan dari spion nih karbon ini karbon ini bukan sticker sticker bukan sticker sticker karbonnya nih bukan ini karbonnya dicetak nih ketauan nih kalo dicetak tuh pasti lebih lebih rapi lebih padet lebih halus juga lebih halus kita ngeliat dari real sini sih menurut gua gak ketinggalan jaman ya walaupun tahun 2008 mang ya betul 2008 gak ketinggalan jaman nih dengan ya kalo emang baru udah berubah bentuk ya berubah banget beda banget hmmm kalo ini sendiri masih enak lah karena dia selevel dengan si avanza yang masih lampu bulet-bulet ya betul 2008 ini ya mesinnya juga sama sih gua rasa mesinnya sama sih kayaknya sama kan nah yang dulu berubah karbon abis apa lagi mang kalo di interior sebenernya gua gak terlalu banyak karena kan gua pengen mempertahankan ke originalnya juga hmmm ya waktu itu kayak karbon ini kan karbon ini kan disupport sama RRT Body Works dibikin sama mereka karbon-karbonan terus juga speedometer gue juga waktu itu disupport ini udah ganti ada tulisan Mamang Project bener speedometer nya udah berubah ada tulisan Mamang Project dan ini lebih lebih hidup ya ada warna biru iya merah jadi lebih lebih hidup lah padahal standarnya itu kalo gak salah gua cuma warna hitam warna merah doang ya iya aku kuning-kuning juga standarnya di Sirio ini nah ini beda nih udah-udah cakep nih lebih modern lah lebih modern dan kayak racing-racing ada tulisannya Mamang Project bener ini waktu itu dibikin sama SPD speedometer speedometer sudah sama kayak si Ruby juga pake SPD tuh iya mereka yang bikin tapi special request gue minta itu sama project nya bener biar orang masuk mobil lo nyobain mobil lo tau langsung tau mobilnya Mamang gak bisa diambil orang betul apalagi tadi pas kita hidupin mobil ini ada kode rahasianya nih mobil gue gak akan nyebutin dimana karena ini privasi tapi ada kode rahasia yang dia harus disentuh baru bisa nyala baru bisa nyala baru bisa nyala sentuhnya bukan tombol ya cuma dirabah doang gak dirabah contohnya kayak dihidupin nih dirabah disini baru hidup kalau gak sentuh gak bisa hidup gak bisa hidup cuma starter doang dia bener cuma starter doang nah ini yang lu bilang tadi Mang ya ini double blower ini udah ada AC nya cuma sisa dibolongin doang nih iya bener ini udah ada tangan atasnya udah ada-ada ya udah ada tinggal lu bolongin doang nih kalau lu pingin pasang AC nya nih bener nanti kalau kita dibolongin jadi KTX oh iya jadi varsity yang paling tingginya tingginya dari mobil stereo ini bener nah dari audio nih Mang ada tambahan apa nih head unit udah lu ganti head unit gue ganti intersease intersease terus kalau audio gue gak terlalu main banyak dari ganti cuma head unit sama sub doang belakang pasang sub upper ya bener sub doang abis itu gak ada lagi kalau interior biasa aja sama pasang neon doang itu warna kuning nah biar biar ini biar kalau malam tuh lebih nyala lah iya ketauan kalau ada barang jatuh kalau apa lebih nyala terus disesuaikan sama warna si Raleigh nya si Rio ah iya warna gold ya iya gold ketauan tadi walaupun ini dia warna gold guys nah Mang karena gue lagi di dalam nih gue boleh gak sih ngerasain jalan naik mobil ini karena kan ini static nih ya iya gimana sih rasa di dalamnya boleh 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 ya lu mau coba bawa nah silahkan boleh kita tuker deh keluar sebelah sini ayo waduh akhirnya gue bawa ini mobil juga kodenya gimana Mang ini ya yoi disitu ini baru bisa nyala nih baru bisa nyala ini pin AC dulu kita pasang sedikit kita akan cobain 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 emangnya wah karena lo tinggi nih mundur banget ya iya sekarang tadi gue panjang nah ini kan yang gue bilang nih instrumennya cakep nih nah yang gue suka dari mobil-mobil tahun 2008 kayak terios ini masih ada ampere panas bener mobil jaman sekarang itu ampere panas sudah ngilang sudah ngilang terus urban digital digital jadi kayak kita gak tau nih mobil ini panasnya seberapa ya gitu loh yaris bakpau itu gak ada gak ada gak ada HRV aja itu gak ada temperatur panas itu gak ada tiba-tiba dia kalau panas indikator merah hidup langsung oh beda ya nah kalau ini kan ketahuan ketahuan dinginnya seberapa panasnya seberapa terus kan kalau digital juga kadang-kadang kan error apa gini nah kalau ini kan manual dia jatuhnya gak asik ya mau nah ini gak gak bampi yang se pemikiran gue ya gue pikirin sih tadinya bampi banget nih tapi ini ngasih empuk kok goyangan emang ya masih nyaman buat daily lah hmm ini nah ini turunnya gimana emang nah coba gue challenge lu disini coba silahkan ya bentar deh kita nunggu bentar 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 lu naik dari mana sih tadi dari sini aduh nyangkut nanti mbak Link kalau gak nyangkut gede-gede stroke yang bawahnya bukan ban bukan ban tapi ya kalau ban ke vendor udah pasti ban ke vendor udah pasti itu ya nyangkut pasti sudah pasti sudah pasti sudah pasti sudah pasti sudah pasti sudah pasti ya kalau itu terus yang jalan cuma 3 ban doang itu juga sudah pasti hmm ban belakang kiri pasti ngangkat ngangkat nah biasanya kalau kayak gini gue kena bawah oh kena peruk gitu sasisnya hmm kayaknya gue lebih enak lewatan sudah sini dah ini ya kayaknya gue lebih enak lewat sudah sini coba coba nah lebih masuk di akal gue nih oke oke apakah dia nyangkut oke apakah dia nyangkut oh itu pasti kena yang belakang tuh mang ya kenaban kenaban nah tuh nah tuh ini di jalan asfal biasa sih gak ada pembibang ini enak nih seolah kan tadi kita juga belum ceritain sih ini kan udah naik dek oh ini udah naik dek ya kocok sasis naik dek kubah jelur bensin hmm berarti udah rubah semua tuh hmm jadi emang sebenernya Rio itu ekstrim di kaki-kaki nah ayo ayo hahaha kodenya nih hahaha mobilnya gak punya lah mau dong oh kode tadi ya iya itu yang gue maksud oh kodenya begitu iya jadi gak bisa ya sembarang orang bawa juga oh soalnya waktu itu juga pernah waktu itu gue di Midun hmm mobil gue udah tinggal disitu jadi kaki-kaki gue mau diberesin kan hmm jadi mobil gue gak mau nyala padahal udah dibikin kodenya udah kasih tau tuh kodenya iya makanya kalo orang bilang kayak mobil punya nyawa gitu ya kayaknya menurut gue sih iya sih dia kayaknya ngambek gitu karena si Midunog itu kan ngeberesin Rio mungkin namanya orang kerja kan iya mau kerusuk 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 dia ngambek kali jadi gak mau dipindahin mobilnya hmm gak mau nyala sama sekali iya itu karena harus ada yang punya iya itu kalo gak ada yang punya tuh gitu tuh ngambek-ngambek kan tuh ngambek dia wah ini nyaman sih masih nyaman Mang nah untuk kaca filmnya sendiri nih Mang ini berapa persen ini Mang? ini kaca film gue disupport dari Masterpiece Masterpiece? Masterpiece window film jadi itu dibikin kanan kiri itu 60 60 60? full sampai belakang cuma depan doang 40 tapi 60 nya juga gak biasanya kan gelap ya 60 agak gelap ya ini gak sih enak sih dan ini warnanya juga bukan hitam banget mah ya agak coklat-coklat dikit ya? hitam agak coklat-coklat dikit yang ini ya? agak transparan juga kan jadi iya masih ngebayang kita di dalamnya gitu betul kalo bawah malem juga gue gak terlalu ini sih gak terlalu gelap kan bisa ngeliat kaca so kaca spion iya masih enak biasanya kalo udah hitam 60 dia gak bisa ngeliat kaca spion hmm itu yang bahaya sih menurut gue ya kayak kalo Ruby itu kan gede ya tuh nah nih sebentar masih enak sih nyaman kepentingan nyaman kan ya kalo goyang-goyang sedikit wajar ya temen-temen sekalian karena kan ini static static udah di custom nih dari pairnya sama shock breakernya emangnya udah naik deck juga ya udah naik deck coaksa asis juga udah terus gua jalan bensin juga mobil ini enak mobil ini ya karena karakter mesinnya ringan ya jadi gua ngegas ini pun di tol dikit aja udah ngegas mobil ini betul jadi tuh kayak bawa mobil gede tapi pas kita duduk kayak mobil sedan iya gitu feel nya itu feel nya itu feel nya itu rasanya kayak bawa mobil sedan karena agak pendek dia kan jadi duduknya juga nyaman kebawah iya ini rendah banget jadinya iya bener sama kayak kebawah HR-V rendah ibar tes UV disedan-sedanin hmm hmm mana siapa gua mau narik dikit lah nah coba siapa silahkan dicoba siapa tau ada yang penasaran kan surat lampu tadi udah di dalem gimana hmm mau narik dikit loh jalan nya jelek hmm up, sip nah jalan masih jalan jalan masih jalan jalan masih jalan jalan nah baguslah wah enak wah set lubang nah ini jalan agak lubang lubang jalan jelek nih dan ini juga gak terlalu ceper banget ya emang ya bawahnya sih masih luasnya masih agak jauh ya masih agak jauh ya iya masih agak jauh tapi kelihatannya udah ceper karena mobil biasanya boleh tinggi ini mobil kan betul iya mepet diban sama pendernya hmm kalau bawah masih ada jauh mungkin kalau dibikin body kit jadi armless iya 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 ya kan cuma ada body kit nah ini boleh nih ini gue tarik dikit ya coba 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 maksimal ini gue tiang nih wah tuh agak dalem gitu tuh dia tuh enak loh suara hidarnya tuh gue suka pertama dia masih sedang tuh suaranya tuh pas dia kita geber dibetot iya dibetot itu langsung itu header banget karena kan mobil yang kita kembali jam sekarang tuh pake daun pep, ron pep gitu ya iya kalau ini kan dia masih mempertahankan header terus juga orang-orang kadang-kadang bingung kenapa serius suaranya bisa ngeblar banget gitu bisa ngebos banget suaranya itu dikasih lu sama bengkel kenal kot atau gimana? emang dulu gue waktu itu sempet pake full pipa full pipa oh full pipa lu pake sempet pake tapi gue minta ke jadi damen dulu tuh gue seneng buat kontes ikut repensin oh iya gue ngetes stereo disitu tapi gue minta header bikinnya gimana caranya supaya suaranya ngeblar gitu loh jadi orang kaget dan gak berekspektasi terlalu suara stereo bisa segede itu gitu loh nah dan ini ternyata suaranya joss joss suaranya karakter mesinnya juga enak, enteng ini enteng kalau itu kena polis sedikit ya masih enak sih lu harian bawa kemana aja sini mobil tiap hari? jalan? tiap hari jalan kemana aja lu pake mobil ini? ah iya ke daily driven mau gua kerja game event dimana gitu ya mau oven mau nge shoot, photo shoot mau rolling ini bakal pernah gue pake konvoy touring sama anak-anak ke mobil ngeliput pernah pake wow waktu itu dari mana? dari Cikarang apa? dari sini ke Cikarang? dari Cikarang ke Purwakarta wow dari Cikarang ke Purwakarta lumayan ya itu juga pernah markanak MP5 ini dari Jakarta ke Depok dari Jakarta ke Depok tuh waktu itu lu ikut yang pernah update ya iya ke touring tuh hmm ya mobil tempur lah istilahnya cuman buat karmid juga oke gitu nah bener mobil segala jenis lah ini nah kalau untuk ini kan udah lu hiderin habis itu juga udah lu ceperin nah hal yang paling pengalaman lu yang paling agak sedih-sedih apa nih Mang? untuk mobil ini untuk mobil ini untuk mobil ini kadang yang pertama tuh milih jalan ya milih jalan, kayak barusan ya gue ya? iya hmm milih jalan, terus juga kan kalau misalnya kadang-kadang kita pake maps kan maps ngarahinnya tuh secara mobil umum hmm kadang kita dilewatin ke apa namanya, gang-gang sempit ya itu kan kita nggak tau kondisi jalannya gimana terus bahaya juga jadi kadang-kadang keselnya cuman kalau disasarin sama map kelewat sempit aja gang sempit gitu bener gue kemaren ke jebak bawa si GT masuk-masuk gang di Jakarta utara ya itu gue kena sih itu gue masuk-masuk gang bawa Civic Turbo GT seceper itu dan bawa Ruby juga 2 mobil itu itu baret-baret, velg baret makanya itu nah itu gue pengalaman sih gue nggak akan percaya kalau mapsnya kita lihat nih kita zoom nih kalau gang gue nggak udah udah lihat gang gue nggak bakal gue iniin deh bener nggak mau gue terusin gue lebih milih jalan gede macet nggak apa-apa nggak apa-apa udah lewat tol macet nggak apa-apa dah daripada masuk jalan-jalan kecil ah tapi dia ini apa lancar gitu jalan kecil tapi gue nggak berhati gue gue nggak mau ambil resiko kalau terkena velg velg gue benceng iya bener yang bahaya nah kalau untuk yang senang-senangnya nih apa nih yang paling lo suka dari mobil ini? senang-senangnya gue jujur ternyata banyak yang apresiasi mobil ini gitu loh gue nggak nyangka bahkan sampai kemarin di event Ahazer kemarin iya ha gue ngaspal yang bareng akbar di situ iya itu ada bule sampai ngeliat di mobil gue oh iya owner nya apa gitu tuh sama si Rijo tau tuh iya 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 bule itu sampai ngomong wah this is crazy men this is crazy bilang gitu karena dia kaget baru kali ini ngeliat SUV diceperin begini hmm apalagi yang notabene terlalu sering misalnya kan kalau untuk offroad ya kan tinggi jadi senang aja diapresiasi sama orang banyak ternyata diambil bawah ini koinnya positif lah mereka nah itulah satu apresiasi dari orang ya betul itu ya kita bangga sendirilah kalau mobil bangunan kita ternyata dia suka yang banyak orang juga nah bener selera kita diterima orang gitu jadi gitu tuh guys pengalaman mamang modifikasi mobil ini ada sedihnya milih-milih jalan senangnya dilihatin orang cuma sama kayak kita nih di ISN kan nggak begitu pengen bawa ke mobil lihat orang nah ini naiknya siap-siap naiknya siap-siap nih ambil ancak-ancang nih itu motor kemana gue ambil ancak-ancang nih karena naiknya lumayan tinggi guys naiknya lumayan tinggi iya loh jangan sampai ke patar aja karena dia tarikan belakang kan nah iya hop hop guys, rot sedikit ya banyak kiri dan ini sih di piping blocknya gue cobain naik lagi ke piping masih enak buat kenceng masih tuh tuh masih enak nah kalau buat teman-teman nih Mang kalau ada yang mau modifikasi terios hal apa yang paling lu iniin Mang yang paling lu kasih tau nih ke teman-teman nih siapa tau ada yang mau modifikasi terios itu hal apa tuh Mang oh pesan ya buat mereka pesan buat mereka kalau menurut gue kalau mau di mobil ya hmm istilahnya nggak usah buktiin kata orang lah bener ikutin lah kata hati gitu loh nih kalau orang bilang terios itu nggak cocok lah dibikin ceper lah nggak apa lah ya malahan itu harusnya challenge buat kita kan iya kita bisa ngebuktiin ke orang kalau terios diceperin bagus juga kok bagus juga nggak salah kok jadi ikutin kata hati aja ya biarin orang lain menilai kalau nilainya secara positif ya kita ambil hmm kalau negatif nggak usah didungerin iya bener ya karena kembali lagi modifikasi itu ada selera kan betul jadi nggak nggak seharusnya kita ngikutin kata orang kalau ngikutin kata orang kata orang nggak ada abisnya bener wah ada aja kurangnya minus sih terus dan juga kan orang lain kan cuma bisa nikmati kita kan yang ngerasain bangunnya hmm gimana cara gini ibar karyo orang mungkin nggak ngeliat mereka cuma ngeliat UCP mereka ganteng gini mereka nggak tau kalau gua sampai coaksas nah itu perjuangannya mereka nggak ada yang tau ah itu kalau hasilnya doang ya yang dipelajari itu kan adalah perjuangannya perjuangannya bener kalau karyanya itu orang ngeliat cuma karya doang ngapain? lu lihat dulu nih prosesnya seperti apa hmm dibalik mobil bagus atau mobil ganteng pasti ada yang di pengorbanan lah apalah di waktu di uang dimana terus sampai di mobil dirombak-rombak ya dirubah-rubah dipotong-potong itu itu bener ya harus rela berkorban demi eee hobi ya itu boleh lah tapi jangan berkelebihan gua ingatin teman-teman iya bener jangan berkelebihan kalau udah hobi ya ada batasnya ada batasnya juga karena nanti bakal jadi eee suatu hal yang tidak baik kalau di terlampau berlebihan suatu hobi itu setuju bener oke mang terima kasih banyak sekali lagi gua udah boleh nge-review ini mobil naik nyetirin malahan yah nyetirin nyetirin nyupirin lah nyupirin mamang nah haaa gua sampe nyupirin mamang nih suatu kebanggaan bagus buat gua karena jarang-jarang nih mobilnya dikasih ke orang betul jarang jarang mobilnya dikasih ke orang dipinjemin tuh buat gini tuh jarang baru haeser gak baru haeser terima kasih banyak sekali lagi mang thank you sekali lagi terima kasih banyak siap oke guys gua sama mamang mau pamit dulu untuk teman-teman sekalian jangan lupa di like di subscribe dan di komen untuk depannya jangan di skip-skip gua sudah pamit sendiri ingat velak ingat ASR terima kasih terima kasih